Semangat pagi Brian Sis Balik lagi bersama saya Iqmal Suzuki Marketing Mobil Baru Suzuki Cabang Ciputa, Tangerang Selatan Yang meng-cover penjualan Mobil Baru Suzuki nya dari Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi Serang, sampai juga Sampai ke Karawang Oke Bro and Sis Pada video Berikut ini Saya akan menampilkan Review lengkap dari Dapur pacu mobil Suzuki XL7 Seperti apa Tampilan dan Spesifikasi dari jeruan Dapur pacu mobil XL7 ini Untuk lebih jelasnya Terus simak video ini sampai tuntas Oke bro and Sis Siap Berangkat Ini dia bro and Sis Tampilan dari Tampilan dari Suzuki XL7 Tipe Alpa Langsung kita lihat Mesinnya Langkah pertama Buka kap mesin Kita lihat Bro and Sis Buat nge-buka kap mesin mobil XL7 Posisi ada di bawah sebelah kanan Kita lihat Tuh Tandanya kita tarik Oke Udah kebuka bro and Sis Yuk kita lihat Seperti ini Tampilan Mesin dari Suzuki XL7 Oke Kita lihat dulu Satu-satu Ada apa aja sih Di dapur pacu mobil Suzuki XL7 ini Dari atas Kita lihat Oke Yang pertama bro and Sis Di kap mesin mobil XL7 Ini sudah ada Peredam panas Di bawah kap mesinnya Ya enggak Jadi peredam ini Difungsikan Untuk Meredam panas Sampai tembus ke kap mesin Biar kap mesinnya Biar nggak terlalu panas Ketika mesin mobil ini nyala Atau habis jalan jauh Atau habis dipakai Ya Kap mesinnya nggak terlalu panas Yang kedua Cat mobilnya Jauh lebih Awet Karena nggak cepat ngelotok Dari Hawa panas Yang dihasilkan Dari mobil Suzuki XL7 ini Iya enggak Sampai segitunya ya Dipikirin ya Beda pasti Oke Kita turun ke bawah Ini mesin mobilnya Melintang bro and Sis Ya kan Artinya Mobil ini Berpenggerak Roda depan Sama-sama kita tahu Mesin mobil Penggerak roda depan itu Jauh lebih agresif Dan responsif Ketimbang mobil Penggerak roda belakang Kenapa Karena Putaran mesin Yang putaran roda Yang dihasilkan oleh mesin ini Nggak usah jauh-jauh Pakai kopel ke belakang Tembus ke gardan Baru melintir Jalan di Roda belakangnya Iya kan Kalau penggerak roda depan Jadi power yang dihasilkan dari mobil ini Langsung ke kaki-kaki Depan Bisa langsung jalan Artinya Satu banding dua Kalau pakai penggerak roda depan Kita injek Sekali Dia langsung ngacir Kalau penggerak roda depan Kita injek Rada dalaman dikit Otomatis Dia baru bisa jalan Di mana pengaruhnya Otomatis Di sistem agresif Dan responsifnya Yang pertama Yang kedua Dari konsumsi bahan bakarnya Juga cukup berpengaruh Lebih hemat Bahan bakar Mobil yang berpenggerak roda depan Oke Service ini jelas ya Jadi mobil ini berpenggerak roda depan Kita lihat Tuh Ini cover Buat Rem Minyak remnya Ya Ini Sudah pakai aplikasi Rack and Pinion Keren Ini buat Air wipernya Oke Ya Ini air intakenya Air intakenya ini tinggi Broensis Jadi Kalau Broensis Bawa mobil ini Dalam kondisi keadaan banjir Segala macam Yang penting nih Isilahnya nih Ini hidungnya nih Nggak ketutup air Mobil ini masih bisa tetap jalan Mogok dong nanti Coslet segala macam Kalau posisi mobil ini Lagi berhenti Dan mesinnya nggak nyala Nggak menutup mungkinan Bakalan ada Cosleting Dari Kelistrikan mobil ini Tapi Ketika mobil ini lagi nyala Apalagi bawa jalan Nabrak banjir Ini waterproof Broensis Nggak mati Yang penting Sistem kelistrikannya Yang di atas ini nih Yang di dalam kotak ini Broensis Ini nggak kerenem air Karena ini ecunya ada disini Semuanya Kontrolnya semuanya ada disitu Sikring-sikringnya Semuanya ada disitu Oke ya Ini akinya Kita pakai aki basah Jadi biar gampang dimonitor Biar gampang dirawat Dan durasinya bisa jauh lebih awet Iya kan Tuh Pasti Nah disini ada perangkat ABS-ABD-nya Ya Lengkap Kelihatan Bisa kita monitor juga Terus Terus Ruang Ruang mesin Dari Suzuki XL7 ini Cukup lega Artinya Ketika mobil ini sedang jalan Atau posisi panas segala macem Hawa panas yang terdapat di mobil ini Bisa langsung dipecah Bisa langsung dipecah Karena cukup lapang ruang mesinnya Resiko overheatnya lebih sedikit Ya kan Ketimbang mobil yang mesinnya padat segala macem Penuh Kalau untuk cuaca tropis di Indonesia segala macem Kayaknya kurang begitu pas Ya kan Karena resiko overheatnya jauh lebih tinggi Apalagi yang domisili di daerah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Kerawang Itu jalanan udah padat Jadi kita perlu mobil yang Selain hemat bahan bakar Nyaman dikendarain Dan Nggak perlu ada kekhawatiran Soal Kejadian-kejadian Seperti overheat yang tadi Oke dong ya Tuh Ruang mesinnya lapang Lega Bisa kita lihat Oke Dibantu lagi dengan kisi-kisi Grill depan yang cukup besar Rensis Bisa kita lihat Ya kan Jadi udara yang masuk ke dalam mesin Ketika mobil ini menyala Dapat suplai tambahan pendingin udara dari luar Kisi-kisinya gede Pertama Dia lebih gampang dibersihin Ya kan Lebih gampang dibersihin Karena kita pernah lihat ya Kisi-kisi Itu rapat-rapat ketika dibersihin Susah bersihinnya Tapi kalau XL7 gede-gede Gampang dibersihin Pertama Terus yang kedua Ventilasi-ventilasi udara Yang bakalan masuk ke mesin Atau ke radiator Untuk membantu Pendinginan mesinnya itu sendiri Bisa jauh lebih optimal Ya Kita lihat Dari yang atas ada Dari yang bawahnya juga ada Ya Tuh Ground clearance-nya juga tinggi Beransis 20 mm Aman Di jalanan bergelombang Berbatu Segala macam Disikat terus sama ini mobil Bisa kita lihat Oke Ada apa lagi ya Di mobil ini Kita lihat Kalau misalkan Ada yang mau ditanyakan Seputar mesin Spek Segala macam Boleh koordinasi Ke Iqmal Di telpon SMS atau WA Di 0812 1802 6465 Oke Mesin ini udah 1500 cc ya Saya lupa Sampai yang di depan tuh Ketinggalan 1500 cc Udah DOHC Bukan SOAC ya Ini udah DOHC Udah VVT Lengkap Oke ya Boleh Beransis Udah dapet dong Info Lengkap Seputar Dapur pacu Dari mesin mobil XL7 Kalau pengen tau Spesifikasi Lebih jelasnya lagi Kita bisa test drive aja Beransis Hubungin Iqmal Di 0812 1802 6465 Disitu Nanti bakal kita Pupas tuntas Seputar Dapur pacu Mobil XL7 Berikut Spesifikasi Dan fitur-fitur Yang terdapat Di dalam mobil ini Ada apa aja Oke Untuk menghilangi keraguan Kita test drive aja Oke Beransis ya Sampai disini dulu Nantikan terus Review-review Update lainnya Jangan lupa Di like Comment Share Dan di subscribe Biar Terus Dapat Berkarya Menampilkan Konten Seputar Dunia mobil Suzuki Yang positif Dan terus Ada peningkatan Oke Semangat pagi Sampai Sampai